Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Ariswandi kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang cara melihat profil perusahaan lengkap di PT Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut IDX tentunya profil ini teman-teman bisa melihat sebagai acuan untuk atau sebelum membeli perusahaannya kita harus cari tahu dulu profil perusahaannya mulai dari siapa direksinya, siapa pemegang sahamnya bergerak di bidang apa di sektor apa, kapan berdilinya perusahaan oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung praktek untuk melihat profil perusahaan tercatat di BI tentunya perusahaan ini bisa teman-teman miliki dengan cara membeli sahamnya oke, kita langsung praktek klik saja pertama langkah awal, buka dulu Google atau Chrome atau Mozilla kita serah teman-teman nanti kata kuncinya PT Bursa Efek Indonesia klik saja setelah teman-teman tulis klik Enter nah nanti kan hasilnya seperti ini teman-teman pilih saja yang pertama yang ada ini ya PT Bursa Efek Indonesia klik saja dua kali atau satu kali sih yang penting bisa terbuka nah nanti sebentar saya agak besaran sedikit saya besarin dulu sedikit besarin lagi sedikit lagi kebesaran ya nah nanti setelah muncul seperti ini teman-teman klik saja disini kan ada beberapa nih yang bisa di klik teman-teman pilih saja perusahaan tercatat nanti akan muncul seperti ini teman-teman silahkan pilih profil perusahaan tercatat nah kita klik disini klik itu nah silahkan teman-teman klik kata kuncinya nanti kita coba ya BCA bank bank central nah disini kan sudah muncul tuh ini kodenya BBCA nama kewanjangan dari kode itu bank central asia TBK terbuka nanti klik saja ini nah klik cari nah kalau seperti ini silahkan teman-teman scroll ke bawah nah disini ada tanggal berdirinya atau tanggal pencatatannya di bursa efek ini BCA berdiri sejak tahun 2000 tahun 2000 tanggal 31 Mei itu tanggal tercatatnya di bursa efek tanggal dimana sahamnya bisa dibeli nanti klik saja PT Bank Central Asia TBK nah setelah teman-teman klik nanti akan muncul seperti ini nah disini kita bisa melihat profilnya dividennya pencatatan sahamnya pengumumannya dan lain sebagainya oke kita mulai dari sini saja profilnya ini profilnya namanya kodenya alamat kantornya dimana disini sangat jelas teman-teman bisa lihat tanggal pencatatannya dia sektornya di bidang apa terus bidang usaha utamanya jasa perbankan terus industri sub-industri ini bank-bank jadi bidang usahanya itu di jasa perbankan nah disini teman-teman bisa melihat sekretaris perusahaan siapa direkturnya nih direkturnya bisa teman-teman lihat direkturnya terus teman-teman juga bisa melihat komisarisnya siapa nah disini juga ada komite olitnya teman-teman bisa lihat terus tentunya ada pemegang sahamnya disini ada pemegang sahamnya nih contohnya seperti siapa sih pemegang sahamnya BBCA pemegang saham utamanya itu PT Dwi Muria investama andalan sejumlah 54,94% diikuti dengan masyarakat masyarakat ini kita retail-retail nah disini juga kita bisa lihat ternyata direksinya juga memiliki sahamnya nih terus kita scroll ke bawah disini juga bisa dilihat teman-teman dan BCA ini memiliki anak perusahaan nih anak perusahaannya BCA Finance Limited PT. R. Sodansi Jiwab BCA disini teman-teman bisa melihat anak perusahaannya siapa saja nah teman-teman jangan lupa lihat juga disini disini dividennya disini kita bisa lihat apakah perusahaan ini rajin untuk membagikan dividen nah contohnya seperti BCA dia rajin membagikan dividen nih pada tahun 2021 Bank BCA memberikan dividen sejumlah Rp3.081.876.250.000 nanti di next video saya akan menjelaskan apa itu tanggal kom tanggal X tanggal penjatatan dan tanggal pembayaran nah kalian teman-teman juga bisa klik disini di pengumuman nah di setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan pasti akan dikumumkan di pengumuman disini wajib seperti pergantian pengurus pengurus direksi dan tindakan tindakan yang pokoknya semua tindakan yang di semua tindakan yang dilakukan oleh BCA akan diumumkan disini oke 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 mungkin segitu aja teman-teman videonya semoga semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih tahu tentang bagaimana cara melihat profil perusahaan yang tercatat di PT Bursa Fik Indonesia jika teman-teman suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe mungkin di video selanjutnya saya akan memperhatikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara men-download laporan keuangan oke see you next video selamat men-teman selamat men-teman selamat men-teman